Intro Tidak heran nyaman sekarang, kalau mungkin Bapak Ibu lihat kasus-kasus LGBT, lesbian, salah satu kak itu tuh, saya pernah sempat diskusi dengan seorang teman, subhanallah ternyata kasus atau mungkin kelakuan atau perangai orang lesbian itu dimulai saat ibunya hamil. Jadi wanita itu, kalau lagi hamilnya stres, kalau dia hamilnya stres, maka anak yang dihasilkan nanti kalau dia perempuan akan menjadi perempuan yang maskulin. Dan itu ciri-ciri atau cikal bakal lesbian. Sama juga dengan laki-laki. Laki-laki nanti akan kecenderungannya akan menjadi laki-laki yang feminin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah akan bias. Jadi mungkin polomo suara bicara diturunkan dulu biar suaranya dari depan dulu ya. Boleh? Alhamdulillah sudah tenang. Kalau bahasa adabnya jangan membuat majelis dalam majelis. Baik, lalu sekalian Alhamdulillah saya bersyukur bisa bertemu di sini dan mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita ini. Dan semakin hari mudah-mudahan semakin banyak orang yang kembali kepada Allah. Kembali kepada agamanya, kembali kepada sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Karena sesungguhnya nanti ya, kalau kita sudah mulai menerapkan pola-pola sehat yang diajar kenal Quran dan sunnah-sunnah Nabi ataupun kita lihat bagaimana teknologi mengajarkan maka akan sangat mudah sebenarnya. Tapi nanti kalau sudah kita jalani ini maka sebelah ini mungkin di depan saya ini ada buah, ada apel, ada pisang, ada anggur, ada jambu. Ini kan buah-buahan yang insya Allah sehat. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah memahami bahwa sebenarnya ruhnya kita, kolbunya kita, jiwanya kita itu dia sebenarnya tidak butuh-butuh banget dengan beginian. Yang dia butuhkan adalah lebih banyak kebaikan dari amal ibadah yang kita kerjakan. Sebagaimana raganya kita membutuhkan mereka, maka kolbunya kita jauh lebih memerlukan nutrisi Bapak Ibu sekalian. Nutrisi itu kita dapatkan dari mana? Dari perintah-perintah Allah. Semua syariat yang Allah perintahkan dan Nabi SAW contohkan kepada kita, semuanya bikin sehat. Tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Kita mengerjakannya karena untuk taat. Karena ketaatan, kewajiban kita kepada Allah. Maka, ya lagi disampaikan, kalau mungkin Anda yang mungkin bikin makanan-makanan sehat, mungkin ada mie sehat, atau mungkin apa itu namanya ya. Macam-macam lah, teragam jenisnya itu. Kelezatan yang kita ketika memakan itu, tidak bisa atau mungkin hanya sedikit saja dibandingkan dengan kelezatan dan kenikmatan kita solat malam. Itu poinnya. Kelezatan kita katakanlah dalam makan-makan buah, sayur, sehat, segala macam tadi itu, tidak bisa dibandingkan dengan kelezatan ketika seorang itu solat wajib katakanlah. Karena itu adalah nutrisi atau gizi kolbunya. Maka, kalau kita lihat manusia, atau mungkin kita bercermin pada diri kita, manusia ini kan diinstal Allah, tanda kutip, dengan nafsu. Sehingga kita, kalau dia bisa menahan hawa nafsunya, dia jauh lebih mulia dari malaikat, tapi kalau dia tidak mampu menahan hawa nafsunya, dia lebih rendah dari binatang. Kalau kita, Bapak-Ibu sekalian, diberi pilihan Allah, atau diberi pilihan untuk makan sama tidak makan. Saya yakin Anda, saya akan pilihnya yang makan. Karena kita ada nafsu kan. Tinggal nanti makan yang kita makan itu sehat atau tidak, segala macam itulah. Tapi sebenarnya, Allah SWT sudah tahu, karena Allah yang menciptakan kita. Maka, karena manusia itu hobinya makan, hobinya makan, hobinya memuaskan hawa nafsunya, maka akhirnya Allah suruh stop makan tadi. Allah perintahkan makan tadi untuk di stop, tapi karena Allah perintahkan, maka Allah kasih pahala di situ. Maka ada namanya puasa Ramadan. Gitu kan, kita lihat urutannya. Puasa Ramadan, kalau kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, dari bagaimana konsep akoptosis, atau bunuh dirinya sel. Sel kita itu, dia bunuh diri, terprogram. Di waktu kurang lebih 11 sampai 14 hari. Kalau kita ambil tengahnya 12, maka akan ketemu 365 dibagi 12, akan ketemu 30. Maka konsepnya apa? Muslim tidak Muslim dia, beriman atau tidak beriman kepada Allah, dalam satu tahun dia wajib puasa 30 hari. Itu konsepnya. Karena satu tahun kan 355 hari. Itu dahsyatnya Islam, karena digunakan atau dijadikan Allah sebagai sarana untuk melawan hawa nafsunya, maka Allah kasih pahala yang luar biasa di situ. Tapi sayangnya manusia tidak memanfaatkan itu. Manusia yang disiptakan Allah ini tidak memanfaatkan, katalah puasa Ramadan tadi, sebagai salah satu bentuk pembersihan jiwa, dengan cara tidak banyak makan, malah justru terbalik. Ramadan tidak jauh beda dengan 11 bulan yang lain. Malah justru Ramadan Indonesia, justru malah angka inflasinya tinggi. Betul? Sibuk makan dengan siapa, buka dengan siapa, buk ber dengan siapa, nanti besok hari katalah ketemu siapa lagi untuk makan bersama, buk ber segala macam, tapi satu jus Al-Quran pun tak sempat dia baca. Kenapa begitu? Karena dia belum merasakan kenikmatan dalam ibadah tadi. Kalau Anda, Bapak-Ibu, saya tanya, misalkan, yang sudah pernah haji atau umroh, ditanya, mau lagi tidak haji atau umroh, maka pasti jawabannya pengen. Pasti pengen lagi haji dan umroh, kan? Tapi kenapa kita tidak bisa merasakan kenikmatan itu? Kalau mungkin pertanyaan itu, kenapa tidak mau juga bangun malam tiap sebagaimana Anda merasakan kenikmatan umroh tadi? Kenapa tidak merasakan kenikmatan membaca Al-Quran? Kenapa banyak kenapa? Artinya apa? Kita mungkin belum masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Itu sebabnya, dalam Islam, konsep yang sebenarnya sehat itu bukan fisiknya sehat. Kata Nabi SAW, dalam tubuh kita terdapat segumpal daging. Itu sering banget dengar hadis itu. Kalau baik, dia baik semua. Jahat apa, rusak, dia rusaklah semua badan. Jadi fisiknya dulu, fisik itu akan mengikuti kolbunya. Fisik akan mengikuti kolbunya. Jadi kalau kolbunya sehat, fisik pasti mengikut. Nah masalahnya sekarang, udah kolbunya gak sehat, makanan gak sehat, minuman gak sehat, tontonan gak sehat, kelakuan atau gaul sama orang gak sehat. Hancur kan? Dan itu kehancuran itu baru sekalian. Subhanallah, dimulai dari mana? Justru malah dimulai sejak wanita atau laki-laki itu sebelum menikah. Ini salah satu yang saya sering banget pesan begini. Bagi anda mungkin dari khuan atau akhwat disini yang belum menikah, mulai sekarang, kalau kita bicara tentang generasi emas Islam atau peradaban sehat ke depan, itu kita tidak akan bisa wujudkan kalau tiap harinya masih penuh dengan makanan-makanan, masih penuh dengan minuman-minuman yang gak sehat, yang dimasukkan ke dalam rahim atau dalam tubuh kita, laki-laki atau perempuan tadi, yang itu nanti akan membentuk gen dari anak yang akan dia hasilkan dari keturunan tadi. Tidak heran sama sekarang, kalau mungkin Bapak Ibu lihat kasus-kasus LGBT, lesbian, salah satu kak itu tuh, saya pernah sempat diskusi dengan seorang teman, subhanallah ternyata kasus atau mungkin kelakuan atau perangai orang lesbian itu dimulai saat ibunya hamil. Jadi wanita itu, kalau lagi hamilnya stres, kalau dia hamilnya stres, maka anak yang dihasilkan nanti kalau dia perempuan akan menjadi perempuan yang maskulin. dan itu ciri-ciri atau cikal bakal lesbian. Sama juga dengan laki-laki. Laki-laki nanti akan kecenderungannya akan menjadi laki-laki yang feminine. Seperti itu. Jadi mulainya saat dari kandungan dan sebelum kandungan sudah dimulai. Kita lihat zaman sekarang. Kita gak perlu bicara, bicara kakalolah mungkin suatu hari kelak ada perintah, untuk berjihad, membela agama, segala macam. Kalau lah nanti ada perintah itu. Yang kita diminta untuk mengorbankan jiwa kita, raga kita, segala macam dikorbankan. Ini bagaimana cerita mau berjihad seperti itu kalau seandainya bangun malam aja susah, ngaji aja susah, azan sudah terdengar, gak mau juga datang ke masjid, sholat rawatib masih pelit, sholat duha masih segitu aja, sedekah dari dulu segitu-gitu aja. Gak bisa kita cerita tentang generasi tangguh itu sekalian. Dan itu dimulai dari apa? Pastinya dimulai dari kolbulu yang sehat. Kolbulu yang sehat dimulai dari apa? Dari ibadah yang benar. Ibadah yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan contoh-contoh dari Nabi AS. Itu kata kuncinya. Dan itu dimulai dari apa? Dari mendidik hati kita, menjaga hati kita, dan jangan banyak mengucapkan hal-hal yang buruk. Ternyata, saya sempat waktu dalam penjalan sini membaca satu tulisan di sebuah akun, itu ternyata ilmuwan-ilmuwan Rusia itu ternyata meneliti bahwa ternyata gennya manusia itu ketika manusianya menyebutkan atau menyampaikan kata-kata yang buruk, itu ternyata ngefek ke gennya. Apakah ada petunjuk Nabi tentang ini? Ada. Kata Nabi apa? Bicara yang baik kalau tidak diem. Jadi semua kebutuhan hidup kita ini, itu sudah jelaskan dengan sangat-sangat sempurna oleh Nabi kita AS. Ikuti saja. Waktunya tidur, tidur. Waktunya makan, makan. Waktunya olahraga, olahraga. Waktunya kerja, kerja. Jangan waktu tidur malah bekerja. Sering saya sampaikan, olahraga itu tidak cocok malam-malam. Kalau mau olahraga, ya waktu siang, pagi. Dari mulai matahari terbit sampai matahari tenggelam. Makan paling baik kapan? Justru makan paling baik itu sebelum matahari tenggelam. Adopsi saya atau saya menganalisa kadebur saya dari mana? Dari surat An-Naba. Kata Allah apa? Wajalna la ilalibasa. Jadi malam itu kami jadikan sebagai waktu istirahat. Istirahat itu harus relax. Malah bukan justru malah jangan banyak aktivitas. Perutnya jangan banyak aktivitas. Pikiran jangan banyak. Sibuk saja dengan pola atau mungkin istirahat tadi. Itu yang Allah ajarkan kepada kita. Itu semua dilanggar. Apa yang terjadi? Pasti akan muncul masalah. Contoh tadi kita bicara Ramadan. Jadi kan bulan detoksifikasi. Satu bulan pun disuruh kita bersih-bersih badan. Tapi kenyataannya ketika Ramadan apa yang dimakan? Semua masuk kan? Biasanya bukanya pakai apa? Pakai kurma. Satu butir. Sisanya? Akhirnya apa? Tubuhnya ngeluh. Apalagi kesana yang saya sampaikan. Makanan, Bapak-Ibu sekalian. Kan makanan itu gini. Kalau kita bahas katakanlah tentang kurma. Kurma ini kan makanan sebenarnya kan. Pasti makanan dia kan. Kurma ini kan ada pohonnya. Pohonnya gitu kan tinggi, ada yang pendek gitu-gitulah. Pohon ini atau kurma ini mendapatkan tercipta kemudian dari proses protosintesis, penyerbukan, segala macam lah. Kemudian artinya dalam pohon kurma ini atau dalam buah kurma ini kita mendapatkan energi dari matahari. Kurma ini mengandung energi dari matahari. Orang yang makan energi ini dari matahari yang disitu tercipta glukosa atau gula dan oksigen dari proses itu protosintesis tadi maka manusia yang makannya akhirnya berenergi. Konsepnya begitu kan. Tapi kenapa banyak orang yang sekarang terutama dengan makanan-makanan tertentu habis makan justru malah mengantuk. Tidak berenergi, tidak bergairah malah tubuhnya keletihan. Betul? Karena yang dimakan sudah habis sebagian besar bahan-bahan penting gizinya akibat proses pengolahan akibat proses tambahan-tambahan bahan-bahan sintetik disitu. Maka sebenarnya kalau kita pelajari bahwa sekalian ngobati badan itu gampang sebenarnya. Ngobatin badan itu gampang. Caranya gimana? Kembali ke makanan-makanan kita yang sebenarnya. Orang tua kita jam malu sudah mengajarkan itu. Kalau kita lihat, coba lihat. Coba lihat piringnya orang tua kita dulu waktu mereka sarapan pagi. Isinya ada gorengan enggak? Tidak ada loh gorengan. Ada nasi goreng enggak mereka makan? Tidak ada. Apa yang mereka makan? Tidak ada. Tidak ada tahu tuh. Terus akhirnya Anda kan lahir dari mereka kan? Mereka sehat enggak? Sehat. Insya Allah sehat. Semoga kalau jaga orang tua kita. Mereka minum-minuman yang gula-gula gitu enggak? Tehnya tawar, kopi pahit kan gitu. Coba dicontoh itu. Jangan ikutin ala-ala sekarang ini. Yang pagi biasanya saya enggak tahu tadi barusan terbang dari Dumai ke sini saya tanya orang Dumai sarapannya apa? Di sini apa? Lontong? Kok merasa tersipu-sipu gitu sih? Lontong sehat enggak? Yang saya tanya sehat atau tidak? Jangan jawab enak. Tolong jangan dipelintir pertanyaan. Lontong sehat? Enggak. Kembali ke persepsi masing-masing dok. Benak aja dong. Baik. Kita cerita dulu tentang bahan makanan. Anda mau coba? Silahkan coba. Setiap hari adalah katang si A sama si B. Kalau mau coba-cobain riset sederhana. Si A sama si B ini A ini pagi, siang, malam makan gula pasir 2 sendok makan. Si A. Berarti sehari dia makan berapa? 6 sendok makan gula pasir. B. Dia enggak makan gula pasir. Tapi dia setiap hari itu paginya minum air tebu 2 sendok, siang 2 sendok, malam 2 sendok. Menurut Anda kira-kira yang bakal bermasalah badannya yang mana? Yang A kan? Kenapa? Karena gulanya padahal kan gulanya dari gula-gulanya di tebu kan? Padahal gula pasir di gula tebu. Bedanya di mana? Karena dari awalnya tebu tadi kemudian dia diproses, dipanaskan, diputihkan, segala macam sehingga jadilah gula yang enggak ada lagi teman-temannya gula tebu tadi atau tebu tadi yang didapatkan pada gula pasir. Dan di gula pasir sisanya cuma namanya gula sederhana. Itu konsepnya. semakin banyak gula sederhana yang masuk ke badan kita maka dia akan berubah menjadi lemak. Paham ya? Jadi sekarang kalau Anda tanya, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman, apakah Bapak Ibu makan jeruan tiap hari? Mungkin enggak. Tapi pertanyaannya, apakah Anda makan lemak tiap hari? Kemungkinan besar iya. Dari mana? Dari gula sederhana tadi. Gitu ya. Dari gula sederhana tadi sehingga apa? Gula yang enggak kepakai dalam tubuh kita lama-lama dia akan berubah menjadi lemak. Dari mana sumbernya? Pertama, nasi putih. Itu kan gula sederhana. Gula kompleknya nasi putih itu dari mana? Dari berasnya yang awal yang Allah ciptakan, Allah jadikan beras tadi itu ada pembungkusnya. yang makan pembungkusnya siapa? Ayam. Makanya Anda tidak pernah lihat ayam kena diabetes. Dari kan? Manusianya makan gulanya. Jadi ayamnya itu lagi manusia. Kalau udah gulanya berlebihan dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Jadi lemak. Kalau udah mulai lemak berlebihan, maka tubuhnya akan meradang terus. nyeri, sendi, pusing, macam-macam lah. Kalau enggak fit, ngantuan. Pagi ngantuk, siang ngantuk, malam ngantuk. Terus kapan bangunnya? Baru datang kerja, udah ngantuk. Padahal kalau mau diubah, gampang. Kita akan bahas nanti cara mengubahnya. Yang pertama itu. Yang kedua dari gula pasirnya. Jadi yang pertama dari nasi putih kan? Saya tidak melarang Anda makan karbohidrat, tapi kalau makan karbohidrat, makalah karbohidrat yang komplek. Jelas ya? Tapi bukan karbohidrat yang sederhana kayak nasi tadi. Itu aja pesannya. Kita tetap butuh karbohidrat. Ibu-ibu jangan enggak makan karbohidrat. Nanti mensnya bermasalah. Oke? Itu yang pertama. Yang ketiga apa? Tadi ada nasi putih. Yang kedua dari gula pasirnya. Yang ketiga dari tepung. Tepung-tepungan. Di depan ini, sekalian ini ada makanan. Ada kue. Tapi kue ini bukan dari tepung. Bukan dari tepung terigu. Tapi dia dibuat dari tepung apa namanya, pisang. Langsung dari pisang diaduk. Jadi sebenarnya nanti kalau sudah ngerti konsep-konsep yang saya sampaikan ini, ini sebenarnya peluang-peluang usahanya besarnya luar biasa. Serius. Tadi saya Masya Allah ke restoran, tidak ada promosi atau apapun, tapi ini saya mengajak Anda untuk ayo kalau yang punya kemampuan bikin kuliner sehat, bikin kuliner sehat. Jadi saya ke restoran Green Smoothies di Jalan Pinang nomor 28A. Sampai hafal saya. Yang buat itu Masya Allah disitu kalau bahasa saya makannya tanpa was-was. Karena gak ada gula pasir, gak ada nasi putih, gak ada minyak, gak ada tepung. Piring ada buat makannya. Piringnya ada. Nah jadi buat sekalian, empat hal tadi buat sekalian, terutama nih saya pesan kepada bapak-bapak yang maaf perutnya. Laki-laki yang maaf, semoga tersinggung. Harapannya dengan tersinggung itu tergerak gitu kan untuk berubah. Kemarin saya ada satu hari ngisi di masjid BNI Syariah di Jakarta, subhanallah ada bapak-bapak gitu kan saya ngomong begini. Dua bulan kemudian dia jumpai saya lagi. Dia bilang, Doktor Masya Allah sekarang saya sudah turun hampir 20 kilo berat-berat saya. Saya lihat wajahnya glowing. Bercahaya. Tapi ternyata dibawa lampu. Enggak lah. Tapi yang jelas kalau kita sudah lemaknya sudah gak banyak kebetulan sekalian memang akan bercahaya sendiri. Bahkan nanti ya, nanti kalau sudah dimakan itu penuh dengan antioksidan, ubannya akan menghitam kembali kalau belum waktunya dia putih, dia akan menghitam kembali. Enggak percaya. Saya pernah ceritakan bahwa ada satu pasien saya, ya jama' Allah gitu kan, dia ibu-ibu umur 43 tahun, subhanallah, dia kena otoimun. Kemudian makanlah obat, ya obat-obat steroid gitu. Lalu selama lima tahun itu dia tidak mens, gara-gara obat tadi. Kemudian ketemu saya dan dia baca-baca posyikan saya, enggak ada tiga bulan, kemudian tiga bulan dia terapkan itu dan dia minum serai, segala macam, simple-simple aja lah. Tiga bulan kemudian dia mens lagi. Kalau belum waktunya menopos, dia akan balik lagi. Tubuh kita itu bisa reverse, bisa balik dia. Tenang aja. Apalagi, nih, bapak-bapak tadi saya katakan yang maaf perutnya membesar ke depan tadi itu, enggak ada gak saya ngomong buncit? Anda lihat, maaf laki-laki yang buncit itu seksi enggak sih? Menurut seksi enggak ya? Dari belakang juga enggak. Anda bisa lihat dia seksi itu kalau Anda tutup mata. Jadi laki-laki itu yang sterek gitu kan. Badannya perkasa. Tidak hanya perkasa di badan, tapi sama istri juga perkasa. Oh gitu loh. Baru saja kumpul sama isi. Udah bang kata isinya. Lo maluin. Kemarin saya sempat ngisi di Jakarta itu salah satu sahabat di situ cerita gitu kan. Dok, benar sih dok. Kata dokter, dia bilang. Apa? Ternyata ketika kita mulai hidup sehat, itu nyata hasrat, maaf, seksual, hubungan suami itu meningkatnya luar biasa. Jadi obat kuatnya laki-laki itu hidup sehat. Itu aja sebenarnya. Tidak perlu berbagai macam apa namanya, obat-obat ini itu ngapain juga. Obat kuatnya hidupnya. Dan mulai kontrol makanan. Nah ini saya ajarin ilmunya. Ilmu itu ya, ilmu memuaskan istri. Biasakan pembahasan perempuan terus. Sekarang lagi-lagi. Lalu kayak bapak-bapak, ini saya ajarin cara menguatkan otot ininya. Otot perut sama otot panggulnya. Waktu anda pipis, waktu pipis maaf gitu kan, malir gitu, tahan. Jadi anda yang ngatur dia untuk keluar. Keluar, bukan dimasukin lagi, bukan, tidak bisa aja masuk. Maksud saya itu, waktu keluar, cus gitu kan, mau keluar lagi, tahan. Itu diulangi sampai 10 kali waktu pipis, nanti lama-lama, nanti maaf, waktu kita, yang bapak-bapak tadi itu ejakulasi, dia bisa tahan itu. Dan itu nanti kalau ditarik ke depan lagi, adalah bisa dimulai saat laki-laki itu bisa menahan laparnya. Hunger, atau lapar, adalah elemen pertama kedisiplinan diri kita. Kalau kita bisa ngatur lapar, kontrol lapar, kontrol makan, kontrol minum, kita bisa kontrol yang lain. Itu kata kuncinya. Ya, nanti kalau anda lagi kondangan, ya, ke kondangan biasanya banyak makanan tuh. Nah, coba datang ke sana, fokus, cuma makan buah sama air putih. Ya, makan buah sama air putih aja. Tahu anda sudah sering kok, sebab saya tanya, jujur aja, sudah berapa tahun kita hidup sehat? Anda lah. Ada setahun? 6 bulan? 3 bulan? 1 bulan? Terus kapan? Kapan lagi mau mulai? Dan bagi kita, harus saya sampaikan, hidup sehat itu tidak untuk gagah-gagahan. Kalau kita diniatkan karena Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, maka nanti anda makan kurma, ya Allah semoga dengan kurma ini badanku sehat, anda dapat pahala. Ya Allah kau meninggalkan yang gak sehat-sehat ini karena engkau dapat pahala juga. Dan kita sudah tahu kok mana sehat, mana gak sehat. Betul? Sekarang saya tanya, nasi goreng sehat gak? Sehat? Yakin? Kapan mau ninggalin? Hari ini ya? Nanti kita lihat anda makan apa malam ini? Nanti ada bagi ulang, dokter, maaf dokter ini apa sih? Nanti penjualan si goreng gimana? Nasibnya. Sejak kapan anda dilantik menjadi malaikat pengatur rezeki? Tenang aja Pak Bu, tenang, jangan baperan. Orang baperan itu tanda kurang buah, kurang sayur. Kurang enzim, kurang bahagia. Baperan terus kebanyakan minyak, kebanyakan tepung. Jadi baperan. Maka sering saya bilang, salah satu tanda orang baperan itu salah satu tanda orang baperan apa? Gampang banget left group. Baper. Dia omong sedikit lah, omong sedikit lah, udah hidup di hutan aja. Nah kalau anda ketemu dengan orang baperan kayak gitu, ajak dia makan rujak. Buah. Nanti moodnya kamu berubah. Ini serius tuh ini. Karena buah-buahan tadi memang terutama beberapa jenis buah kayak pisang. Pisang nih subhanallah. Dia mengandung bahan baku yang kita gunakan untuk dia mengandung bahan baku yang bisa membantu tubuh untuk membuat lebih banyak hormon bahagia. Pisang. Gimana mau bahagia pagi-pagi makannya gula lagi? Dan paling luar biasa pisang itu buat sekalian dia si bahan baku hormon tadi letaknya daripada dagingnya ini. Letaknya. Kalau kita baca nanti kalau anda baca risetnya ternyata subhanallah risetnya itu menjelaskan bahwa ternyata yang nomor dua yang tertinggi bahan baku untuk hormon bahagia itu letaknya daripada kulit. Serius. Maka memang makan pisang itu kulitnya. Cuman kan kita gak lazim kan? Kita gak lazim makan pisang sama kulit. Caranya gimana? Udah potong aja ujungnya. Blender semua. Coba deh. Jadi bubur bubur pisang kan? Makan itu pagi-pagi nanti anda akan happy. Betul. Sama makan kurma. Tambah sedikit kurma tambah sedikit minyak zaitun. Cukup sampai siang sampai malam. Sore makan insyaallah. Kenapa? Kita udah banyak kelebihan cadangan energi. Percayalah. Betul gak? Tandanya orang kelebihan energi itu apa? Pegang aja pinggangnya. Kalau banyak lipetan jangan dipegang serang. Haib. Haibnya yang ditunjukin. Fokusnya cutting tuh. Dikat. Itu ibu kasihan bener berdiri itu gak ada tempat duduk ya? Coba diituin kasih tempat duduk. Duduk lah ibu. Terlalu bahagia. Gaknya habis makan rujak dia. Makanya kalau kita biasa makan nasi ya nasi kayak nasi yang nasi penuh dengan gulai santan segala macam tadi itu habis makan biasanya kan ngantuk kan? Kenapa? Karena nasi tadi susah dicerna badan kita. Kalau susah dicerna tubuh minta rehat untuk break dulu lah biar buat enzim yang baru. Coba deh Anda kalau kita bandingkan dengan kita biasanya makan apa? Makan rujak atau buah gak ngantuk. Karena dia penuh dengan tadi enzimnya banyak mineral banyak segala macam cukup banyak living food kalau bahasa saya. Makanya mari kita mulai hari ini jadikan tubuh kita ini dapat asupan yang terbaik. Ada seorang yang pernah bertanya kepada Nabi Ya Rasul kalau saya punya satu dinar apa kepada siapa aku harus sedekahkan kata orang itu. Terus Nabi bilang bersedekahlah kepada dirimu sendiri. Maksudnya apa? Beri yang terbaik ke badan kita. Jadi mulai sekarang misalkan saya bilang kacang almon makan kacang almon langsung bilang mahal. Gitu kan? Jangan nge-pair dengan kacang almon udah takut gimana sama nanti sama musuh-musuh Islam. Nah saya ajarin caranya supaya membina hati membina pikiran sukanya kita tuh positif dominan positifnya. Baik saya cerita sedikit pernah gitu kan saya pengen beli jam jam itu menurut saya cukup mahal lah harganya gitu kan berapa juta tapi saya merasa kalau saya pakai jam ini insya Allah mungkin bertambah lah kegantengan saya mungkin asumsi saya begitulah ya asumsi subjektif gak apa-apalah kan apalagi muji kita kan nanti akhirnya waktu saya ketemu jam itu saya bilang bagaimana mau beli langsung saya ingat dalam hati saya tinggal minta sama Allah saya bilang sama Allah ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya dalam hati sama doa gitu kan tolong murahkan jam ini untuk saya gak lama kemudian berapa bulan kemudian jam itu bisa saya beli wah Masya Allah bahagia luar biasa jangan bisa beli barang begitu kan tapi begitu Allah menguji kita teman-teman sekalian Allah menguji kita kalau kita ada sesuatu yang kita berlebihan tanda kutip disitu maka Allah kasih teguran saya tinggal berlebihan tapi ya seneng aja gitu kan kalau ada orang tanya dokter jam berapa buah gitu contohnya orang ketonjok nah suatu hari bagaimana kita mendidik hati supaya kita menjaga makanan nanti bisa lalu akhirnya saya pergilah ke waktu satu tempat gitu kan di daerah Sumatera juga lalu akhirnya saya lagi turun pesawat nunggu panitia sholat di musola sholat duha gitu kan terus di waktu saya sholat itu samping saya itu ada bapak super taksi dia sholat duha dengan khusyuk gitu saya sudah selesai saya baca Quran bapak ibu tahu apa surat yang saya baca saat itu surat itu bunyinya sebentar bunyi ayatnya atau api dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakan apa yang paling kamu cintai paham maksudnya disuruh apa ya apa yang disedikain saya tanya itu surat apa Ali Imran surat ayat berapa bunyinya apa anda bisa membunyikan ayatnya lantanalu lantanalu albirrahat attu fitu mimma tuh hib wama tunfi kun insya in fa in Allah habih alim lagi Lagi mau? Saya kasih idea loh, saya bawa Qur'an. Terusin ayat ini. Kam taro ku min jannatin wawyun. Kalau friend? Hewat. Inna Allah yudkhilu allazina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahti al-hanar. Yuhallawna fiha min asawira min zahabi walulua walibasuhum fiha harir. Terusan? Pura-pura mikir aja kita. Jangan diem. Hewat? Kul huwollahu ahad. Siapa menerusin? Oh cepet. Tapi kasih lah dia pak. Masya Allah. Masih kelihatan kan? Masih Alhamdulillah. Terusin lagi nih. Ada Qur'annya lima. Kemarin saya minta teman dari Saudi. Dia pulang. Yang mau kasih hadiah memang buat anda. Akhir selanjutnya. Kof. Terus? Terus? Masya Allah. Dapet pisang satu pak. Biar makin bahagia. Ada tiga lagi. Sebelum nanti kita lanjutkan. Kalau imam di rumah gitu kan. Sulat tahajud sama istrinya gitu kan. Abang kok kul-kul terus bang? Nih gampang. Nih gampang. Dia jadi lupa. Humul lazina yakuluna la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta ta'un faddu. Satu lagi. Masya Allah. Sudah dapat tahu enggak? Pul-kul. Dapat jambu sama Qur'an pak. Masya Allah. Surat itu tuh sering buat saya nangis. Surat itu surat wal-munafikun. Teman-teman baca musabnya kita baca sebentar. Saya bacakan. Nikmati. Dan anda baca artinya dalam hati. Surat wal-munafikun. Silahkan dibuka. Sebentar. Di ayat-ayat terakhir itu. Setelah Jum'at. Setelah sholat Jum'at. Itu artinya Masya Allah. Kalau bahasa saya itu hard touching. Ayat 7 sampai 11. Sudah ketemu? Humul lazina. Kalau yang pakai musab Usmani itu halaman 555. Kumul lazina ketemu deh. Anda lihat artinya. Nikmati saja. Kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran ini Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Ya karena Al-Quran lah obat yang paling baik dari segala macam obat. Ya seperti itu. Allah menambahkan kecintaan kita kecintaan kita. Allah menambahkan kecintaan kita. Allah menambahkan kecintaan kita. Terima kasih telah menonton